Upaya menekan laju penularan virus koronal terus dilakukan gubernur bersama jajaran TNI dan Polri. Selain melakukan operasi justisi untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menggunakan masker di tempat kerumunan seperti pasar dan pengguna jalan, gerakan pendisiplinan juga dilakukan di kampung-kampung dengan melibatkan semua unsur aparat kecamatan dan kelurahan. Inilah data pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur pada 14 Oktober 2020. Terjadi penambahan pasien positif baru sebanyak 210 orang. Namun pasien yang sembuh juga cukup besar, mencapai 271 orang. Sementara yang meninggal dunia pada hari yang sama ada 5 orang. Pergerakan angka pasien positif itu tergolong sangat cepat. Namun menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Isranur, sudah mulai terjadi pelandaian baik dari jumlah positif baru maupun yang meninggal dunia. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Isranur, bagus, jadi sekarang akhir-akhir ini 2-3 hari terakhir sudah malu. Jadi, karena gara-gara kalian ini juga, kalau kalian ini kurang nyampekan informasi, masyarakatnya banyak, ya nggak tahu kan, di mana menjaga jarak, di mana menjaga kebersihan, di mana memakai masker, menari, dan kubut-kubut. Konsentrasi menekan penularan virus melibatkan unsur TNI dan Polda. Menurut Pangdam Namulawarman, Majen TNI Heriwiranto harus dibarengi dengan usaha semua pihak. Itu sebabnya, dalam beberapa hari terakhir, dilakukan koordinasi antara pemerintah TNI dan PORLI untuk menetapkan strategi penanganan virus corona yang penyebarannya menimbulkan keresahan masyarakat. Tadi Pak Gunus sudah menjelaskan semuanya, hari ini kita memaratkan, pagi-pagi hari kita melaksanakan kegiatan dalam rangka melanjutkan aksi ini sebenarnya. Jadi aksi-aksi sebenarnya dijalankan, kita melanjutkan aksi, setelah rapat sokong pindah, kita mengevaluasi tentang kekembangan COVID-19 di layar Kalimantan Timur. Selanjutnya sekarang kita ambil angka-angka. Hari-hari kemarin melakukan kegiatan patroli, mengajak masyarakat, justisi dengan PORLI. Dan ini semua adalah kerja kita bersama. TNI, PORLI, pemerintah daerah, BNPB, dan seluruh unsur pemerintah masyarakat. Nah, oleh karanya untuk memasifkan kegiatan, hari ini kita lanjutkan juga kegiatan berupa melanjutkan strategi dalam rangka penanggulan COVID-19. Yang pertama, kita berupaya untuk mengajak masyarakat merubah perilaku. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tadi Pak, menurunkan angka positif COVID-19. Karena beberapa hari ini terjadi penurunan yang cukup lumayan. Di Kalimantan Timur, kumulatif jumlah warga terinfeksi virus mencapai 11.047 orang, dengan tingkat kesembuhan sebanyak 7.926 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia 424 orang, dan saat ini yang masih dalam perawatan isolasi mencapai 2.697 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan FanPak Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan.